Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa Inggris kelas 5 SD, unit 10, I like playing balap karung. Artinya saya suka bermain balap karung. Oke disini ada gambar anak-anak sedang mengikuti lomba, lomba balap karung ya. Ada Joshua, ada Made, dan teman-teman lainnya. Nah disini Made, sorry, Joshua yang urutan pertama. Kemudian Made urutan kedua, ujang urutan ketiga. Nah kalau adik-adik mau bilang urutan pertama, kedua, ketiga, itu bagaimana ya pengucapannya dalam bahasa Inggris? Nah ini akan kita pelajari gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kayak 1, 2, 3, kayak gitu, nggak bisa. Tapi kita nanti akan menggunakan angka-angka ini. Jadi jenis-jenis-jenis angka ini kita sebut dengan ordinal number. Ordinal number adalah jenis angka yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang urutan atau tingkat seperti itu. Dia berbeda dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya cardinal number. Yang digunakan untuk menyebut jumlah atau banyaknya suatu benda, gitu ya, objek, kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Nah sekarang kita lihat disini. Listen and write, look at the pictures and write the answers. Di sini ada angka 1, ya. Kalau biasanya kita bilang one, ini disebut dengan first. Oke? First. First artinya pertama. Oke. Lalu yang berikut, second. Second. Ya, second kita bilang kedua. Oke. Lalu yang berikut, third. 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 Ketiga. Fourth. Fourth. Keempat. Lalu yang berikut, fifth. Fifth. Kelima. Dan seterusnya ya. Sixth. Keenam. Seventh. Ketujuh. Eighth. Kedelapan. Ninth. Kesembilan. Tenth. Ketujuh. Ke sepuluh. Nah, yang membedakan disini ya, kalau angka-angka yang kardinal itu kan, kayak one, two, three, four, five, six, seven, eight, gitu. Nah ini tinggal, ternyata tinggal ditambahkan huruf TH, TH, kayak gini ya. TH, 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 di belakang kata-katanya, gitu. Cuma yang perbedaan kita bisa lihat disini adalah nomor, nomor satu, dua, dan tiga. Ini berbeda. Nomor satu kita bilang first, ya. Pertama, first. Kedua, second. Ketiga, third. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut. Ke sebelas, ya. Berarti ke sebelas, eleventh. Eleventh. Kedua belas, twelfth. Ketiga belas, thirteenth. Ke empat belas, berarti gimana ya tulisannya? Ya, fourteenth. Ke lima belas, fifteenth. Ke enam belas, sixteenth. Ke tujuh belas, seventeenth. Ke delapan belas, eighteenth. Ke sembilan belas, nineteenth. Ke dua puluh, twentieth. Ke dua puluh satu, nah, ini dua puluh satu bukan twenty-one, gitu ya, tapi twenty-first, gitu. Karena ingat, tadi satu itu first, gitu, bukan want. Nah, jadi dua puluh satu, ke dua puluh satu, twenty-first. Ke dua puluh dua, twenty-second. Ke dua puluh tiga, twenty-third, gitu. Nah, di sini mungkin adik-adik lihat di angka dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dan yang lainnya. Ini di atasnya ada gini, ada ST, ada ND, RD, kayak gini. Ini memang seperti ini, kalau kita mau bilang, kalau hanya tulisan kayak gini, umpama dua puluh satu, gitu ya. Nah, ini kita bacanya twenty-one, ya kan. Tapi, kalau ada lihat tulisan, dua puluh satu, terus ada ST di atasnya. Nah, ini berarti ordinal number, kita bacanya bukan twenty-one, tapi twenty-first, gitu. Karena ada ST di sini. Ini dari mana ST, ND, RD ini? Nah, dilihat dari dua huruf belakang kata ini. First, ada ST-nya, kan. Nah, itu yang ditulis di atas. Ini juga second. ND, ND-nya yang ditulis di atas, kayak gitu. Terus, twenty-third, R sama D-nya yang ditulis di atas ini. Dan seterusnya, kayak gini. Sixteenth, TH yang ditulis di atasnya. Seventeenth, TH ditulis di atasnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berarti tadi, twenty-third, lanjut. Twenty-fourth, ya. Ada petunjuknya di sini, twenty-fourth. Lanjut. Twenty-fifth. Lanjut. Ke dua puluh enam. Twenty-sixth. Ke dua puluh tujuh. Twenty-seventh. Ke dua puluh lapan. Twenty-eighth. Ke dua puluh sembilan. Twenty-ninth. Ke tiga puluh. Thirty-eighth. Thirty-eighth. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk selanjutnya lagi, gimana? Gak apa-apa. Mudah saja, kita tinggal ikuti saja ya. Misalnya, angka berapa ya? Ini. Tiga puluh satu. Ke tiga puluh satu. Berarti, Thirty-first. Ke empat puluh satu. Forty-first. Ke lima puluh satu. Fifty-first. Oke. Nah, bagian berikut. Di sini ada nama-nama bulan dalam satu tahun. Look and say. Kita mulai dari bawah ya. Oke. Ini ada January. Kemudian, February. March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Oke. Sekarang, adik-adik diminta untuk menulis ya. Look and write. Look at the pictures and write the names of months. Oke, ini mudah ya. Tinggal adik-adik isi bulan-bulan ini dari Januari sampai Desember ya. Misalnya, yang pertama, Jan, January. Oke, berarti tambahkan U-A-R-Y, January. Berarti lanjut, bulan kedua. February. Tinggal kita tambah F-E-B-R-U-A-R-Y. Bulan ketiga. March. M-A-R-C-H. Next. April. A-P-R-I-L. Lanjut, May. May. Ini paling singkat ya. M-A-Y. Next. June. J-U-N-I. Lanjut. Julai. Berarti apa ya? J-U-L-Y. August. August. A-U-G-U-S-T. Nah, yang ini mulai panjang nih. September. September. S-E-P-T-E-M-B-E-R. Berikut. October. O-C-T-U. Sorry. T-O-B-E-R. Next. November. 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 N-O-V-E-M-B-E-R. Dan yang terakhir, December. December. D-E-C-E-M-B-E-R. Oke. Mudah bukan? Yang berikut. Listen and say. Listen to your teacher and say the dates. Dengarkan gurumu dan ucapkan tanggalnya. Nah, ini ucapannya gimana? Ada tulisan January. Terus 21. Nah, kalau kita mau bilang urutan tanggal gitu ya. Menyebutkan tanggal di bulan. Itu kita bukan menggunakan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau cardinal number. Tapi kita gunakan ordinal number. Yang tadi. First, second, third. Kayak gitu. Jadi, kalau ada tulisan January. Terus angka 21. Ini kita ucapnya January 21st. Oke. January 21st. Kalau yang ini berarti. Apa ya ucapannya? Ya. July 15th. July 15th. Next. March 3rd. March 3rd. June 30th. June 30th. August 27th. August 27th. October 18th. February 9th. February 9th. May 14th. May 14th. May 14th. December 31st. December 31st. Oke. Seperti itu ya cara mengucapnya. terminus. New. Seperti. Seperti. E遊. New. New. Terima kasih.